Halo guys, selamat datang kembali di Youtube Channel Gila Bola Nah kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa dari Timnas Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus ya di Youtube Channel Gila Bola Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Dikutip dari Ogezon.com Timnas Indonesia U16 menang 9-0 atas Singapura pada mesi di kedua grup A Piala AFF U16 2022 Sebanyak 3 gol dibuat oleh penyerang Timnas Indonesia U16 Muhammad Nabil Ashura Perlu diketahui, Nabil kini menduduki posisi kedua dalam daftar top skor sementara Piala AFF U16 2022 Beraksi di Stadion Maguho Harjo Sleman Yogyakarta pada hari Rabu 3 Agustus 2022 Garuda Asia menang telak 9-0 atas Singapura 3 dari 9 gol tersebut ditorehkan oleh Nabil di babak pertama Gol pertama ditorehkan pada saat laga baru berjalan 2 menit Selang 15 menit kemudian, Nabil mencetak gol melalui kepalanya Headtrick Nabil menorehkan headtrick pada menit ke-29 Tandukan Nabil kembali menjadi momok untuk pertahanan Singapura Nabil bukanlah penyerang sebarangan Di Piala Suratin U15 2021-2022 Dia adalah top skor dengan koleksi 9 gol untuk PSP Padang Dan membawa timnya menjadi juara ketiga tingkat nasional Selanjutnya, Timnas Indonesia U16 akan menghadapi Vietnam di Stadion Maguho Harjo Sleman Pada hari Sabtu 6 Agustus 2022 Pertandingan ini mempertemukan kedua tim terkuat di grup A Jika menang, Timnas Indonesia U16 akan lolos ke semifinal sebagai juara grup A Akan tetapi hasil imbang pun akan meloloskan Timnas Indonesia U16 ke semifinal Karena Garuda Asia kini unggul selisih gol dari Vietnam Yaitu plus 9